Saya berpikiran kalau rumah sakit-rumah sakit daerah terutama yang jauh dari kota itu kan masih menggunakan konvensional, kalau nanti nggak dikenalkan dengan radiografi digital barangkali makin ketinggalan. Nama saya Susilo, sehari-hari saya dosen atau staf pengajar di jurusan fisika FNIPA UNES Semarang. Inovasi yang saya kembangkan adalah inovasi mengenai radiografi, radiografi sinarik, yaitu saya mengubah radiografi konvensional menggunakan film menjadi radiografi digital tanpa film, jadi langsung muncul di layar. Banyak masalah di radiografi konvensional, karena menggunakan film itu kan ada sisa-sisa itu yang kadangkali bisa mengganggu di lab atau di mana saja, kemudian masalah penyimpanan harganya mahal dan ada saat ini setiap rumah sakit ya, terutama rumah sakit besar seperti Karyati atau rumah sakit Sarjito di Jogja atau di rumah sakit tipe A lah gitu, itu sudah menggunakan radiografi digital, jadi yaitu yang terkenal dengan CR, komputer radiografi, bahkan sekarang sudah sampai ke DR, digital radiografi, direct radiografi. Itu sehingga saya berpikiran kalau rumah sakit-rumah sakit daerah terutama yang jauh dari kota itu kan masih menggunakan konvensional, kalau nanti nggak dikenalkan dengan radiografi digital, barangkali makin ketinggalan. Karena setiap rumah sakit di terutama rumah sakit daerah atau di puskesmas yang jauh dari kota, mereka perlukan sejauh dari kota, nggak mampu beli, maka perlu dibuat terbosang. Ya set, set paling menarik itu, saya kan dari kuliah ya tahun 2013, 2014, 2015, tahun 2017 saya dapat CPPPT, calon perusahaan pengelola berbasis teknologi, terus kemudian tahun 2019 saya dapat PPPT, perusahaan pengelola berbasis teknologi, 2021, PPPT lagi, perusahaan pengelola berbasis teknologi, semua dibiayai oleh riset teknologi. Ya saat ini hasil-hasil riset saya itu, sekarang sudah masuk ke mitra, ke pabrik. Jadi kemarin sebenarnya, saya mau saya masukkan ke matching fund dan produk DRK itu, di riset teknologi, sekarang ada itu. Tapi oleh mitra, pabrik yang mau saya tuju itu, dia malah ini terlalu lama pak, langsung aja, karena hasil saya ini sudah jadi, sudah melewati tahapan TKT 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi 7, 8 masuk ke pabrik itu. Jadi sekarang, bahannya sudah diperbanyak. Karena kalau patent sederhana, ada yang namanya radik, tidak hanya. Jadi kekayaan intelektual itu ada hak cipta, hak cipta itu banyak sekali. Terus patent, patent ini patent sederhana, itu ada namanya radik itu. Terus kemudian merk dagang. Merk dagang itu, ya supaya merk saya itu dirindungi oleh kemenkumham. Jadi ada merk datang yang namanya radik itu, supaya tidak dipakai oleh kelompok lain. Dengan saya bisa mendapatkan radik itu, saya bisa riset-riset yang berikutnya. Jadi saya beberapa riset, tidak hanya riset di Paunes, tapi juga di Simliptafmas itu ada beberapa kali. Itu karena radik itu, karena radik bisa saya kembangkan menjadi, apa itu, mikro city. Mikro city, city itu compute tomography. Jadi tiga dimensi, kalau radik itu kan hanya dua dimensi. Ini bisa tiga dimensi. Terus, cb-city, cb-city itu konbim compute tomography. Jadi, dengan berkas yang berbentuk kerucut itu, bisa mendapatkan tiga dimensi. Jadi seperti, terus city scan yang tahun ini. Jadi seperti yang ada di rumah sakit itu, rumah kita baru taraf yang pengembangan. Harapan saya, alat-alat saya yang radik itu, yang sudah masuk ke pabrik itu, bisa diutilisasi, bisa dinikmati atau digunakan oleh masyarakat puas, terutama yang mereka butuhkan. Karena ada sekitar dua ratus, dua puluh ribu, dua puluh ribu, yang pusemas atau unik-unik pelayan kesehatan yang belum mempunyai itu. Saya lihat di data-data dari Departemen Kesehatan itu ada sekitar dua puluh ribu. Jadi itu pasar saya yang belum di daerah, ada Ketimbulu gitu kan. Dan itu nanti diharapkan bisa, hasilnya bisa diutilisasi, bisa digunakan oleh masyarakat itu. Terima kasih telah menonton!